Menteri ATR atau Kepala BPN Ahaye merasa bangga dengan Presiden Jokowi. Ia pun memuji-muji sosok Jokowi. Menurutnya Jokowi sosok yang ramah dan senang menyapa masyarakat di sela-sela kesibukannya. Padahal menurut Ahaye, jadwal seorang Presiden cukup padat. Namun Jokowi selalu menyempatkan diri mengajak Menterinya menyapa rakyat. Ahaye turut senang karena hal itu menunjukkan sosok pemimpin yang dicintai rakyatnya. Menurutnya hal itu mencerminkan salah satu kekuatan seorang pemimpin. Pernyataan itu disampaikan Ahaye usai diajak ngemol di Samarinda pada Rabu 28 Februari 2024. Tentunya ini menjadi kebahagiaan tersendiri karena tentunya ini menunjukkan bahwa pemimpin yang dicintai rakyat, yang dekat dengan rakyat, dan rakyat juga ingin selalu dekat dengan pemimpinnya, dengan Presidennya. Jadi saya salut betul dengan Pak Jokowi, Pak Presiden, yang selalu meluangkan waktu untuk menyapa rakyat. Walaupun kita tahu, kita tahu pasti kesibukannya, jadwal yang begitu padat dari satu titik-titik yang lain, tapi selalu menyempatkan diri, mengajak para menterinya juga untuk menyapa rakyat. Dan inilah kekuatan seorang pemimpin. Ahaye merasa senang diajak Jokowi keliling di salah satu mal di Samarinda. Dalam momen itu, ia bisa merasakan antusiasme masyarakat yang ingin dekat dengan pemimpinnya. Ahaye menyebut dirinya diajak Jokowi ke mal usai berkunjung BIKN. Sembari menyapa masyarakat, Ahaye bersama Jokowi dan menteri lainnya menikmati semangkuk bakso di mal tersebut. Selain Ahaye ikut pula pecepat lain yang menemani Jokowi, yakni Menteri PUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Mendak Sulkifli Hasan, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. Terima kasih telah menonton!